Hai yang pertama itu ada ninja Asyura cuy ini kalian bisa lihat ya Asyura ini gua akan taruh di mod yang ini ya Jadi kalau kalian setuju kalian tinggal komen di bawah ya Halo temen-temen dan semua balik lagi bersama guna dulu gamer santino game 0sc masih di Ninja Heroes new era lagi cuy ya kan jadi video kali ini gua bakal kasih bocoran mengenai mod ini ya mod yang sedang gua pakai karena banyak banget yang Bang link modnya mana Bang link modnya Bang Bang link modnya Bang ya jadi nanti gue akan kasih tahu dan sini gue juga mau review lagi ya untuk jutsu yang baru saja gua dapatkan cuy jutsu ini tuh tiernya S tapi demesnya cuy demes lebih gede dari tier SS coy ya jutsu apakah itu jadi disini cuy ya jutsunya itu namanya adalah self-explosion ya jutsu self-explosion ini cuy kalian bisa lihat grade-nya itu S tipe cakranya tanah dan demesnya itu 50% cuy 50% cuy eh 50% aduh block 500% ya demesnya 500% kalian bisa bandingin sama jutsu SS yang lainnya cuy ya jadi disini kalian bisa bandingin jutsu sama jutsu yang lain nih jutsu SS Senju 330% kita cek lagi jutsu truthseeker orb 290% Cursor snake 160% sedangkan jutsu self-explosion 500% jadi ini tuh jutsunya Deidara ya kalau kalian nonton animenya ini jutsu Deidara untuk detik-detik ketika dia kalah cuy pakai jutsu kematian ini ya Nah ini skill efeknya itu jadi dia itu mengurangi 99% HP ya mengurangi 99% HP cuy jadi 1% kemungkinan ninja iya kalian kalau misalkan pakai jutsu ini itu cuma satu persen doang kemungkinan hidupnya ya satu persen doang ini namanya skill bunuh diri ya skill kematian cuy skill bundir ya sama kayak di animenya pun skill bundir juga Deidara ketika menggunakan skill ini dia langsung mati cuy ya tapi demesnya cuy ya demesnya 500% ini tuh cocoknya kalian kalau misalkan udah RR pakai jutsu ini ya Kenapa kalau misalkan kalian RR kan masih bisa hidup lagi cuy ketika kalian pakai jutsu ini ya gitu cuy ya jadi disini durasi roundnya itu satu kali dan prokretnya 15% ya cukup kecil ya karena dia demesnya gede cuy wajar resti restrisinnya ini satu kali ya per battle jadi cuma keluar satu kali nggak mungkin dua kali ya oke ini untuk jutsunya ya self-explosion ini overpower banget sih seriusan damage-nya 500% cuy tapi ya itu langsung mati ya oke di sini kita bakal coba dulu ya untuk jutsunya gua akan coba di main story dari sini cuy karena ini gua sudah melawan Ninthales naruto cuy ya kita bakal coba untuk mod nanti gua bakal bahas di akhir video ya jadi simak baik-baik ya jangan di skip memang oke kita lihat dulu jutsunya nih penasaran juga cuy dapat berapa damage-nya nih kira-kira ya kan kita coba cek langsung nih gua gua lambatin aja ya enggak gua speed Oke kita lihat shadow clone set keluar enggak ya semoga aja keluar sih Nentels boom oke Waduh dibales lagi dong Nentels kubing lawan kubi coy uh gila mata tabinya warna hitam Aduh Aduh jangan mati dong ya mati cowok Aduh mati minatonya coy kita cepetin aja ya biar cepet Wah mati cuy minatonya padahal gue pengen lihat jutsunya di darat tadi ya penasaran gua Oke nasi ngasih surikan anjir 4000 langsung mati coy misalnya multimeteor seh masih rasingan susah cuy emang mentok di ntn ini susah banget cuy wopat ribu Apakah gua bisa menang asingan surikan waduh Cok sakit banget langsung mati ya kita coba lagi ya sampai kita lihat untuk ultimate nya si minatonya cuy penasaran semoga keluar kali ini kita cancel dulu ke ntn 1000 masih miss mampus lu Aduh rasingan lagi boom misalnya gantian Cok masih misal lagi dua kali susah sekali ya Aduh mata tapi mana nih jutsunya jarang keluar ya mati duluan dong aku pengen lihat cuy jutsunya berapa sih damage-nya cuy susah banget ya ngelawan si naruto ini ntel sagi ntels dibalas ntelsnya tuh sakitan dia ya ntelsnya cuy karena memang di pemilik ntels Oke mata sabi bisa kayak gue menang waduh please please miss sakit banget cuy multimeteor aduh tuh kalau enggak miss tuh mati gitu tadi Wah gila kita coba lagi ya susah banget emang mentok rata-rata tuh pada mentok disini ya padahal CP gue udah 12.000 Aduh power of ntels misal lagi dong sering banget miss ya kalau lawannya shadow klon please lah keluar jutsu day darahnya pengen lihat coy nah ini dia cuy jutsunya set boom 3000 3000 doang dan minato gue langsung mati cuy kalian bisa lihat ya darah minatonya tuh langsung mati tiba-tiba ya enggak worth it ya seperti yang gue bilang enggak worth it kalau enggak punya RR ya sayang banget tapi overall bagus banget sih efek animasinya ya gue suka banget tuh demetra 3000 coy kalau misalkan kritikal mungkin bisa sampai 5000 ya oke rasingan lu gila sakit banget coy jadi jangan coba-coba ya pakai jutsu kematian ini kalau kalian belum RR cuy ya kalian bisa lihat sendiri ya itu langsung mati minato gua darahnya berkurang tadi tuh setengah ya ketika dia langsung pakai itu langsung habis cuy kita coba sekali lagi aku pengen lihat dapat berapa sih nanti nih please keluarin apakah bisa lebih dari 3000 lagi atau mungkin cuma mentok 3000 kali Aduh Oke kita coba lihat wajah mati dulu dong ya nggak bisa cuy ya kayaknya kalau misalkan darah dia udah berkurang kayak gini enggak mungkin bisa keluar si jutsunya ya masih rasingan wajah itu butuh pengorbanan HPnya aja kayaknya biar jutsunya itu keluar wajah anjir 2000 doang cop fix nggak bisa menang nih Gua coba berapa kali ya nggak bisa menang sama aja eh kena Meteor segitu Meteor lagi ya kalah lagi sampai ya di sini pun pasti kalah lagi cuy wah tuh 3000 gila ditarik langsung di biju dama sakit banget ya Oke jadi nggak bisa menang ya di sini dan untuk demennya itu tadi dia cuma dapat 3000 doang gue pengen coba lagi cuman agak lama kayaknya keluarnya cuy ya ya jadi seperti yang gua bilang kalian jangan pakai jutsu ini ya jutsu kematian ini kenapa karena sangat beresiko sekali ya itu cuma satu persen doang kemungkinan hidupnya dan demennya itu enggak begitu gede juga ya tapi disini 500 persen sih Apakah karena gear gua atau ninja gua ya gua enggak tahu ya jadi demennya itu enggak maksimal cuy ya Oke eh jadi sini gua bakalan bahas ya untuk modnya mengenai mod yang kemarin minta link modnya jadi link modnya itu enggak gua kasih Kenapa karena untuk modnya sendiri ini belum full release ya belum full full release jadi gua bakalan update-update lagi ya untuk si ninja ninjanya karena gua disini bekerja sama sama orang ya dan si orang itu yang buat si modnya si desain desain modnya cuy nah ini gua akan kasih gambar atau bocoran untuk ninja yang akan gua taruh dan juga eh iya ninja baru sih bersama yang rekan gua itu cuy ya jadi disini ada yang pertama itu ada ninja Asura cuy ini kalian bisa lihat ya Asura ini gua akan taruh di mod yang ini ya jadi kalau kalian setuju kalian tinggal komen di bawah ya Asura cuy ya GG banget ya kan dan Asura daripada kalian nungguin developernya update kelamaan sama aja jadi ini kita buat senang-senang aja pakai modnya ya Asura lalu yang kedua yaitu ada Indra cuy gua akan taruh Indra juga nih Indra cuy gua paling suka sama desainnya Indra sih ya tapi Asura juga enggak kalah GG sih ya ini Indra cuy ya Jadi gua akan taruh juga si Indra disini nanti kalau misalkan udah rilisnya ninjanya si Indra dan Asura gua akan langsung reviewnya jadi kita bakal cobain sama-sama cuy ya satu lagi cuy ya satu lagi cuma disini satu lagi itu masih eh agak di part-partin ya untuk desainnya belum ke ninja fullnya ya ninja yang ketiga yaitu adalah toneri cuy ya di sini gua akan taruh toneri nah ini tonerinya itu toneri yang biasa bukan toneri yang Tenseigan nah kenapa karena agak susah cuy ya agak susah mungkin nanti next gua bakal kasih saran atau bantuin untuk rekan gua ya untuk meng-update si tonerinya itu menjadi Tenseigan karena kan sama ya tonerinya itu hampir sama kayak si Mitsuki ya Tenseigan ya jadi mungkin Tenseigan nanti beda lagi ya ya jadi ada tiga ninja yang akan gua taruh di mod disini ya ini modnya gua bekerja sama-sama seseorang ya Jadi kalian tungguin aja untuk linknya ya oke ya jadi kayak gitu dulu cuy untuk video kali ini gua udah kasih lihat untuk jutsu kematian dan juga bocoran untuk ninja modnya cuy ya Oke jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe ya guna lupa beli sampai ketemu di video selanjutnya Kimi no toriko ni nattu shimai wakit toh kono natsu wa tsu jik suru no mo to uwasa no dreaming ga wasu reta iseh demokin mati wa tatai de shimai wakit ka sama Terima kasih telah menonton!